Halo semua selamat datang selamat bergabung di channel ini kali ini saya ingin membuat general reading bertemakan yang tulus kepadamu jadi mungkin kita dihadapkan dengan beberapa orang atau dihadapkan dengan banyak orang yang masuk dalam kehidupan kita tapi kita akan mungkin beberapa sulit untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang modus tapi perlu diingat ya kita kembalikan lagi tingkat kepercayaan kita kepada semesta atau kepada Tuhan yang Maha Esa karena beliaulah pemilik semua kebenaran ya di dalam kehidupan ini dan misal teman-teman semua yang ingin personal reading dengan kami kalian bisa hubungi nomor whatsapp kami yang ada di bawah deskripsi video ini karena kami ada banyak promo untuk personal reading yaitu kayak harga 50 dan 100 ribu baik kita coba mulai ya untuk melihat sebuah energi yang tulus kepadamu semoga energi ini diberikan oleh semesta untuk kalian semua atau untuk kita semua ya kita coba lihat yang tulus kepadamu mungkin seseorang ini bintangnya Leo ya atau libra bisa capicron atau ini bisa sebuah atau sebatas energi semata seseorang ini kayak kritis ya dalam artian kayak agak sedikit egois tapi kalau soal ketulusan gak usah ditanya dia benar-benar tulus kepada kamu cuma itu tadi ada kalanya kita itu kayak meragukan karena yaitu dari keegoisan dia dan kayak gimana ya sering banget loh mungkin kamu beda pendapat atau bersilisih paham dengan seseorang ini yang mungkin beberapa menimbulkan kayak sedikit konflik tapi itu kayak bukan sebuah permasaan yang besar karena energi dia itu kayak saya melihat itu kayak dominan gitu kayak energi pemimpin sulit contoh gini entah ini laki-laki atau perempuan sulit untuk kita kendalikan dalam artian kayak apa ya dia mempunyai sebuah wibah kayak leadership atau pemimpin gitu loh yang saya lihat disini makanya kalau dia suruh menurut kita itu sulit gitu loh mungkin yang bisa tuh kayak kita harus ikuti cara main dia kurang lebih seperti itu yang saya bisa lihat atau yang saya bisa sampaikan ya terus kayak gini ya ini kalau secara energi bisa Leo, Aria, Selibra, Capicron yang paling besar energinya ya tapi ini bisa sebagai energi semata karena gini loh bukan tanpa alasan seseorang ini mungkin kayak agak sedikit keras atau gimana ya karena dia itu menginginkan sebuah hubungan yang perfect bagi dia kayak sebuah hubungan yang bener-bener baik atau bagus tanpa sebuah ada permasalahan atau ada kayak arah perselingkuhan gitu kayak dia gak menginginkan akan itu makanya mungkin kayak apa ya bukan komplit kayak apa sedikit banyak itu kayak jack-chock tuh sering lah saya melihatnya tapi dia bener-bener tulus dia kalau mencintaimu itu kayak totalitas gitu loh tapi unik ya unik kadang kalau mungkin di saat dia itu emosional itu bisa meledak-edak kata-kata yang tidak pantas itu kayak bisa dikeluarkan tapi setelah mungkin dia bilang seperti itu setelah mungkin dia kayak meluapkan emosinya setelah itu dia kayak bener-bener merenungi dia kayak merasa bersalah menyesal tapi karena tabiat ya kejadian atau keadaan seperti itu kayak bisa diulangi dia gitu yang saya lihat seperti itu disini mungkin dia juga kayak terlihat di luar sana itu kayak seolah-olah apa yang gak mencerminkan pasangan yang gimana ya mungkin dia orangnya bukan seseorang yang romantis atau bukan seseorang yang yang gimana ya yang bener-bener bisa mencairkan suasana tapi ini loh dia bukan pandai merangkai kata-kata tapi dia kayak misal kalau cinta ya dia akan dia ungkapkan di tindakan dia kurang lebih seperti itu kalau secara caching ya mungkin terlihat seseorang ini kayak gak meyakinkan lah kalau dia itu bisa serius tapi pada kenyataannya dia adalah seseorang yang tulus dia kalau mencintai kamu itu sangat totalitas tapi namanya seseorang itu pasti ada kekurangan ada kelebihan mungkin kelebihan dia cara dia mencintai emang bener-bener kayak tulus dari hati tapi mungkin kekurangannya itu tadi dia kayak selalu egois ya kayak seolah-olah menang sendiri tanpa ngertiin kamu mungkin tapi dari dia melakukan seperti itu sebenarnya gak ada niat buruk untuk dia ke kamu tapi saya melihatnya memang kalian itu kayak pasangan yang serasi gitu loh atau bisa dibilang kayak memang diciptakan untuk bersama oleh Tuhan atau oleh semesta dan saya melihat andai kata kamu apa ya gini saya andai kata ini pernikahan ya saya gak melihat perpisahan tapi kayak naik turun di dalam sebuah hubungan asmara kamu itu kayak ada contoh kadang dingin kadang konflik kadang hangat kadang harmonis kadang romantis itu kayak mewarnai hubungan asmara kamu dan saya melihatnya untuk saat ini dan kedepannya hubungan asmara kamu dan orang ini andai kata ada ujian gak cuma sekali loh itu kayak sering kamu itu kayak di uji apalagi tentang sebuah kesetiaan apalagi tentang sebuah perasaan itu kayak sering saya melihatnya ya di uji kurang lebihnya seperti itu tapi bukan berarti ini akhir dari segala gak atau ini akhir atau gimana ya perjalanan asmara kamu berat enggak cuma itu tadi seperti yang saya sampaikan hubungan asmara kamu kayak rawan atau rentan banget adanya ujian gitu loh yang saya lihat apapun ujiannya jika lo kalian berdua itu benar-benar solid ya saya pastikan hubungan asmara kamu akan jauh lebih baik karena step by stepnya kamu lewati setiap perjalanan setiap permasalahan itu kayak bisa menjadikan fondasi lebih kuat untuk kedepannya untuk kamu ya atau untuk seseorang ini dia tulus ke kamu cuma gini lah ya dia pribadinya baik tapi mungkin secara sekirah terlihat sangar kurang lebih seperti itu terima kasih banyak